Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar beberapa hal dalam Word yang bisa kita menggunakan untuk mengedit teks dengan nulis. Oke, langsung saja kita buka Word. Oke, lalu kita menulis suatu misalnya, nah, saya ingin mencontohkannya di sini, jika teman-teman misalnya ingin menulis dengan huruf besar, kita bisa menekan yang namanya Shift. Shift akan membesarkan huruf yang keluar, lalu dapat mengubah simbol menjadi angka atau angka menjadi simbol seperti ini. Gampang ya, kalau teman-teman bisa menulis, dan jika ingin semuanya besar, dapat tekan Caps Lock di atasnya, Shift sebelah kiri ya. Jika sudah menekan Caps Lock, tulisan akan otomatis menjadi besar, seperti ini. Oke, untuk yang kedua, saya ingin mengajarkan cara memberi simbol di Word. Oke, jadi simbol di Word, dan mungkin di aplikasi lain, dapat ditambah dengan menggunakan numpad atau numberpad yang di sebelah kanan. Tapi itu agak ribet, jadi kita menggunakan insert saja di sini, di atas kiri. Lalu klik di sini, ada namanya simbol. Di sini ada beberapa simbol, untuk menambah simbol, yang lebih bisa bisa menggunakan more simbol. Tapi itu untuk nanti lagi. Sekarang kita membeli simbol di sini. Senyuman seperti ini. Untuk cara memberi simbol, yang tiga, saya ingin mengajari cara memberi huruf yang tadinya kecil menjadi besar. Oke. Jadi, pertama-pertama, dengan memencet di select dulu, di block. Lalu, shift, f3. Nah, seperti ini. Ya. Oke, teman-teman. Tugasnya tidak ada ya. Tidak hanya belajar saja. Kemarin sudah tulis. Oke. Itu saja untuk. Tunggu dulu. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya penilaian akhir semester. Itu ternyata sedikit lagi, teman-teman. Jadi, kita ingin sekarang merekapitulasi atau mengulangi apa saja sih yang kita pernah pelajari di selama satu semester ini. Oke. Jadi, yang pertama-pertama, kita ada paint bucket ya. Setelah paint bucket, kita ada color palette. Untuk mengganti warna. Kita juga ada pelajaran curve. Membuat garis miring di paint. Lalu, kita ada select tool untuk memilih dan cara-cara membuat bentuk yang berdimensi 3 atau 3D. Dan, kita keluar ada alignment. Lalu, ada penggantian font besar dan bentuk. Lalu, ada yang tadi ya. Cara membesar-kecilkan kapital huruf dan memberi simbol. Oke. Saja dari saya. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.